Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua mungkin kita pernah menemukan teman bersepeda kita begitu kuat mengayuh pedal dengan menggunakan gear rasio yang besar sementara kita lebih menyukai gear rasio yang rendah dengan putaran pedal yang tinggi setiap pesepeda memang memiliki keunikannya tersendiri hal ini disebabkan perbedaan jenis serat otot yang dimilikinya ada yang serat ototnya lebih dominan serat otot kedutan cepat ada juga yang lebih dominan kedutan lambat dan lebih banyak yang imbang antara otot dengan serat kedutan lambat maupun cepat kelebihan masing-masing jenis serat otot serat otot berkedut lambat juga disebut tipe 1 sangat paskular artinya memiliki aliran darah yang lebih besar yang memungkinkan pengiriman nutrisi lebih cepat dan pembuangan produk limbah pun juga cepat aliran darah yang banyak ini membuat otot terlihat lebih merah oleh karena itu jenis serat otot lambat ini sering juga disebut otot serat merah tipe serat otot ini memiliki lebih banyak mitokondria yang merupakan sumber tenaga serat kedutan lambat sangat baik dalam menggunakan lemak tubuh sebagai bahan bakar untuk menciptakan energi dari potensi yang dimilikinya serat otot tipe 1 atau kedutan lambat berpotensi sangat tahan lelah tetapi semburan energi tidak terlalu besar sedangkan serat otot berkedut cepat atau tipe 2 kebalikan dari tipe 1 kedutan lambat jenis ini disebut juga serat putih karena memiliki aliran darah yang lebih sedikit memiliki mitokondria yang sedikit dan tidak optimal untuk memanfaatkan lemak maupun glukosa sumber bahan bakar tipe ini cenderung menggunakan glikogen yang tersimpan dalam otot maupun dalam hati hal ini membuat otot-otot yang berkedut cepat lebih mudah lelah tetapi mampu menciptakan kontraksi yang lebih cepat dan lebih kuat ketika kita benar-benar membutuhkannya seperti dalam sprint maupun bersepeda ditanjakan yang curam jadi tipe otot kedutan lambat lebih tahan lama slow but sure sedangkan tipe otot kedutan cepat akan lebih cepat, lebih kuat, tetapi tidak tahan lama cara kerja otot jangan berpikir bahwa ada pesepeda yang hanya memiliki serat otot tipe 1 atau hanya tipe 2 tubuh kita selalu memiliki kedua jenis serat otot ini hanya saja berbeda komposisi ada pesepeda yang memiliki lebih banyak otot tipe 1 misalnya 55% tipe 1 dan 45% tipe 2 dan kebalikannya 55% tipe 2 dan 45% tipe 1 tetapi yang paling umum kedua tipe serat berimbang atau perbedaannya tidak terlalu mencolok ketika kita memulai bersepeda gerakan kita pastinya dimulai dengan gerakan aerobik sehingga jenis otot yang pertama kali kita gunakan adalah serat otot tipe 1 nah ketika kita memasuki fase bersepeda anaerobik seperti sprint, bersepeda ditanjakan curam maka serat otot yang kita gunakan adalah tipe 2 bisa kita analogikan otot tubuh seperti mesin yang memiliki fungsi turbo serat tipe 2 adalah fungsi turbo tersebut bertenaga tetapi hanya bisa digunakan dalam waktu singkat ketika kita menggunakan fungsi turbo ini bukan berarti otot serat kedutan lambat tidak digunakan serat otot tipe 1 tetap digunakan dan otot tipe 2 hanya sekedar menambahkan kekuatan ini bukan berarti bahwa pesepeda yang lebih banyak memiliki otot tipe 2 mutlak sebagai seorang sprinter atau yang dominan tipe 1 tangguh dalam perjalanan yang kuat semua itu hanya potensi bila potensi tersebut tidak dilatih maka tidak akan menghasilkan tenaga yang optimal bisa jadi pesepeda tipe 1 lebih kuat dibandingkan pesepeda tipe 2 bila pesepeda tipe 2 tidak melatih serat otot tipe 2nya atau bukan berarti pesepeda tipe 2 cepat mengalami kelelahan bisa jadi lebih tahan lama dibandingkan pesepeda tipe 1 yang tidak melatih otot tipe 1nya latihan menurut jenis serat otot jika tujuan latihan kita adalah meningkatkan daya tahan otot maka kita harus merancang program latihan yang menargetkan serat otot tipe 1 untuk menargetkan serat otot tipe 1 kita harus latihan dengan intensitas yang lebih rendah tetapi dengan pengulangan yang lebih tinggi untuk setiap latihan usahakan untuk menyelesaikan 3 set dengan 12 pengulangan atau lebih intensitas latihan harus disesuaikan secara individual berdasarkan tingkat kebugaran agar bisa merangsang serat otot tipe 1 latihan pada intensitas yang terlalu rendah tidak akan mengaktifkan serat otot tipe 1 demikian juga berlatih dengan intensitas yang lebih tinggi hanya akan merekrut serat otot tipe 2 jika fokus utama latihan kita adalah meningkatkan kekuatan maka kita lakukan latihan yang menargetkan serat otot tipe 2 dengan rentang pengulangan yang lebih sedikit tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi tujuan latihan kekuatan ini adalah menyelesaikan 6 atau kurang pengulangan dengan 2 hingga 6 set intensitas latihan untuk setiap set setidaknya 85% atau lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang terbaik semuanya bermuara pada alam plus pemeliharaan bila dalam sebuah tim ada pesepeda yang dominan serat otot tipe 1 dan pesepeda lain lebih dominan tipe 2 maka untuk sebuah kerja tim pesepeda tipe 1 yang lebih kuat daya tahannya difungsikan sebagai penarik peleton dan pesepeda tipe 2 sebagai penyerang ketika di akhir etape semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes terima kasih telah menonton!